Intro Halo Connie Nutella Lovers Hari ini Connie mau ketemu sahabat Connie Yang udah lama banget ya Jauh banget dan susah banget ketemu ini Kira-kira tau gak sih siapa? Aduh siapa ya? Yuk kita lihat yuk Nah hari ini aku udah ketemu Mas Didi Kempong Connie Norlita Mantap Gimana Mas Didi kabarnya? Alhamdulillah Yang muter-muter tetap sehat ya Doanya Connie sama teman-teman semuanya Senang Mas ketemu di sini ngobrol-ngobrol Jadi kemana aja nih Mas Didi? Ya tetap ngamen Muter-muter Muter-muter Ya seperti Connie Norlita lah Masih tetap ngamen Nyanyi kemana-mana Masih Ambiar Masih Ambiar Ambiar Betul-betul Lagu lagu Jawa ternyata Tuhan ngasih rezeki saya Amin Di usia yang segini Itu Dan benar Untuk pemirsaan Sebetulnya saya feeling saya lagu-lagu dari Akan Naik itu sudah Saat Connie bertemu dengan saya di Solo saat itu Connie ada nyanyi beberapa lagu saya termasuk lagu Suketeki Yang sekarang baru suka ya anak-anak muda juga Ada lagu Apa lagi kan aku yang nyanyi? Suketeki, Seu Kuto Terus Tasion Balapan Jadi lagu-lagu saya yang lama sekarang mulai disenangnya anak-anak muda lagi Iya betul Berarti saat itu aku sudah punya pilih Iya Connie nyanyi lagu Suketeki Sekarang baru Wong salah Oragelem Aku salah sekarang baru Bam Aduh Termasuk Pak Merbojo Pak Merbojo Gila Aduh Connie juga senang ya mas Sampai ngapalin lagunya Ternyata asik banget ya mas Iya Karena kita kan memang gini kan Seni itu di negara kita memang betul-betul semuanya bagus Dari Sabang sampai Merauke semuanya oke Baik-baik semua Jadi dengan sekarang anak-anak milenial mau menonton lagu-lagu konser lagu Jawa Lagu-lagu tradisional bukan hanya Jawa Tok Itu acung jembol dua untuk anak-anak milenial Luar biasa Mantap Sampai berarti Indonesia banget Yes Itu Iya kan Kapan Aku sama aja kerja lagi pengen lagu kan Mungkin album kapan Iya siap Menjelang pokoknya nih ingetin jejak-jejaknya mas Didi Mulai belajar lagu Jawa Sejak kenal mas Didi juga Iya Diajarin juga Gimana caranya Ketemu ini seneng banget ya Luar biasa ada waktunya mas Didi Terima kasih loh mas Didi Jadi seniman semacam gini lah Dari daerah manapun kalau hidupnya udah di dunia seni ketemu ya sama aja kayak keluarga besar Iya Itulah Indonesia yang sesungguhnya Hehehe Nah sekarang kan Ini Koni juga lagi ada rencana pengen buat single baru mas Didi Single baru Minta masukannya Kira-kira dilihat dari mata seorang pak jadi dikempot Untuk Koni tuh seperti apa ya dan gimana ya baiknya Sun-sun Ya gini kan Untuk membuat single baru saya sangat mendukung sekali Tadi sudah saya bilang Dimana seni tuh tidak ada batas usia Iya Bagaimana cara kita bisa mengemas sesuatu Untuk Pendengar kita Penggemar kita Supaya senang Dan anak-anak sekarang contohnya Saya sudah usia segini Anak-anak milenial mau Terima Pak Didi dikempot Itu terima kasih sekali Tapi gak tua-tua ini bingung Iya Di seni sih ya Enjoy Tambang kawit muda ya Coba lihat bayangkan Mau single barunya nanti Mau lagu tradisional Mau lagu bahasa Indonesia yang penting yakin Bahwa ini tujuannya untuk menyenangkan penggemar Menghibur ya mas Menghibur Iya Dan Indonesia sangat dikasih peluang untuk Betul Memberikan sesuatu kepada penggemar kita masing-masing Iya Lagu Jawa, lagu Dangdut, lagu Melayu tuh Dimana-mana ya mas ya Bagus semuanya Seluruh ya semuanya ya Seperti kita kemarin ngoprol ketemu sama bang Yopilato Pak Victor akhirnya ngoprol blablabla luar biasa Akhirnya seniman-seniman tradisional kumpul Waduh Ya kan Iya Dan Kony lagu-lagu menadu juga banyak yang bagus Angkat loh Iya Mudah-mudahan ya mas ya Terima kasih waktunya Mas Didi Yang udah kasih Wajangan buat Kony Iya Mudah-mudahan Kony bisa eksis terus ya Amin Enggak mikir usia ya mas ya Tapi Mas Didi bilang ya Harus ya Yakin dan percaya ya Yakin dan percaya ya Terima kasih sukses Mas Didi Ya maturun lagi ya Ya maturun lagi ya Ya maturun lagi ya Terima kasih Oke Tadi udah ngobrol-ngobrol sama yang punya sobat hampir ya Mas Didi kempot Oke Terus ikuti kegiatan Kony Dan jangan lupa Di subscribe Kasih like Dan sarannya juga Terus di share Thank you ya Bye-bye ya Mwah